Hai guys, welcome back to my youtube channel Guten Morgen, yoo Masih pagi coy Oke jadi hari ini ada yang belum sarapan Jadi aku mau masakin nasi goreng sama dia Sekalian aku mau masak Mie Goma kalo dalam siantar ya Tapi kalo misalnya orang lain sih bilang Mie Lidi, ya kasian terlah Sekarang aku mau coba Oke guys jadi pertama-tama kita kupas dulu Bawang peti dan bawang merahnya By the way ini aku banyak banget Karena sekalian masak nasi goreng Dan mie nya Aku kupas bawang merahnya dulu Kemudian aku kupas bawang putihnya Setelah itu bawang putih dan bawang merahnya kita potong-potong Terima kasih By the way guys, ini aku buat nasi goreng dulu Baru untuk kemudian aku masak Aku taruh nasi putihnya Kemudian aku kasih kecap panis Terima kasih Terima kasih Kayak say-say gitu Kayak say Jadi guys ini yang sibuk Makan nasi goreng Dia mau makan dari pagi Dia mau makan dari pagi cuy Sok-soknya di... Apakah Ya salah Hanya susah Jadi kali ini gue mau ngalahin Orang yang lagi masak Dia makan tau dulu Tidak 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 Lalu Terima kasih Oke guys berhubung baterai keramaku habis Jika aku liat aku pakai hape Sambil menunggu Airnya matang Kita buat bumbunya dulu Oke, jadi kita mau buat bumbu mie-nya dulu Aku kotong dulu bawang merah dan bawang putih-nya Kemudian aku masukin udang halusnya Jadi diisi air setengah aja Setengah dari itu Dan kita blender cuy Jadi bumbu ini udah selesai aku buat Dan aku mau buat ini Dan aku mau buat sambal untuk mie-nya Oke guys, jadi sambil menunggu mie-nya selesai Di rebus, aku mau buat sambalnya dulu Lalu untuk membuat sambal kuah mie-nya Aku potong dulu bawang putih Dan bawang merah Kemudian cabai merah dan cabai rawit-nya Jangan lupa juga tomat Oke, kemudian di blender-nya Jadi ada dua gitu Ini ada bumbu untuk mie-nya Nanti aku tumis gitu kayaknya Ini untuk cabai-nya Kemudian kita masak kuah sambalnya Oke Jangan lupa dikasih garam dan gula Jangan lupa dikasih garam dan gula Juga jangan lupa Nanti dimasukin air Biar sambalnya ngekuah gitu deh Setiap masa Jangan lupa dicicipi rasanya sedikit aja Oke, buat kuah cabainya tuh sikit cuman Soalnya cabainya cuman sikit tadi Oh iya Dan minyak setelah direbus Harus ditiriskan ya Dan jangan lupa Untuk bumbu mie-nya Kasih kecap ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys, jadi minyak ada siap Oke, jadi inilah dia spageti alam siantar Medan ya Yang lainnya di Kuali guys Wow, selesai juga Oke guys, aku mau mencobain rasanya itu gimana Oke guys, selamat makan! Bismillahirrahmanirrahim Ini kalo pake kerupuk kayaknya tambah enak Mana kerupuk tadi masaknya? Nanti lah aku masak Jadi minyak ini mie kas Orang Medan Biasa Orang Medan bilangnya ini mie goma Tapi biar agak formal gitu jadi aku bilang mili di Setau aku kalo orang Batak biasa buatnya pake Andaliman Iya kan Mak? Tapi aku liat tadi di Youtube Tapi berhubung aku ga pernah nyoba Dan ga ada Andaliman nya jadi ga aku buat Ga aku coba Oke guys, thank you for watching this video Semoga kalian suka sama video ini Biarpun upset gitu Ternyata tuh susah buat video sekalian masak itu susah Agar ribet gitu sih Oh iya kalo kalian mau tau lebih jelas Bahan-bahan itu apa aja Nanti aku tulis di bawah Di description bawah Oke guys, terima kasih Sekarang mau lanjut lagi makannya Oke bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya